Pemirsa hingga saat ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Setidaknya dari data yang dimiliki, tim Satgas COVID-19 terdapat 285.457 dosis yang telah direalisasikan atau digunakan. Nilai angka tersebut cukup dibanggakan sebab ini ikhtiar kita bersama untuk melawan virus COVID-19. Meski saat ini kasus virus COVID-19 tidak ada tambahan kasus, namun ini bukan berarti pemerintah Kabupaten Lengah terhadap penanganan virus COVID-19. Hal ini terbukti sebagai bentuk ikhtiar pemerintah Kabupaten saat ini gencar melakukan vaksinasi bagi masyarakat, terkhusus sasaran vaksinasi jemput bola di pelosok desa. Dikarenakan akses desa cukup jauh, cara jemput bola dinilai sangat efektif, gudah menjangkau sasaran vaksinasi COVID-19. Juru bicara tim pus tugas COVID, Taha Rudin, tak menyangkal realisasi capaian dosis vaksin yang telah terpakai. Nilai angka capaian dosis tersebut sangat mempuaskan. Pasalnya sejak telah dicanangkan vaksinasi COVID-19, maka sejak itu pula berbagai sasaran vaksin telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan dengan kencangnya vaksinasi dilakukan ini setidaknya 285.457 dosis telah digunakan. Jumlah angka vaksinasi COVID-19 ini tersebar di 13 kecamatan dan 114 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski terkadang ada beberapa kecamatan yang dianggap rendah dalam hal kesadaran masyarakat untuk vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tanjung Barat yang dilaksanakan oleh tim tugas tugas bahwasannya sampai dengan hari ini 25 November 2021. Sasaran yang telah ditetapkan sebesar 2.308 orang. Nah ini pada dosis pertama ini telah mencapai angka 173.751 orang atau sebesar 72,8 persen. Nah artinya kita sudah di atas rata-rata yaitu minimal 70 persen. Sementara untuk dosis kedua ini mencapai 49,8 persen dan dosis ketiga ini cukup tinggi capaian yang telah dilakukan ini sebanyak 86. Nah total pemakaian sampai dengan hari ini mencapai angka 285.457 dosis. Lebih lanjut Taharudin menambahkan ia memastikan target 70 persen yang ada diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi akan tercapai bahkan lebih. Dengan demikian sasaran vaksinasi terus digenjot guna capaian dan sasaran vaksinasi COVID-19 dapat diraksakan masyarakat serta capaian vaksinasi juga dapat tercapai. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.